Untuk pertama kalinya, pasca mundurnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Ubaningrum, hari ini DPP Partai Demokrat kembali menggelar rapat konsolidasi rutin. Rapat dipimpin langsung oleh Sekjen Partai Demokrat, Edi Baskore Yudhoyono atau IBAS, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rapat ini sendiri hanya berlangsung sekitar 2 jam, dan selesai sekitar pukul 4 sore tadi. Dan selain itu, menurut wassekjen Partai Demokrat, yang juga Ketua Fraksi Demokrat di DPR, yaitu Nur Hayati Ali Asegab, 2 waketum yang telah ditunjuk oleh Majelis Tinggi sebagai PLT atau pelaksana tugas Ketua Umum Harian, yaitu ada Joni Allen Marbun dan juga Makso Pacua tidak hadir dalam rapat hari ini. Mereka sedianya sedang melakukan tugas di luar kota. Dan rapat ini dipimpin langsung oleh Sekjen Demokrat, Edi Baskore Yudhoyono, dan juga didampingi oleh Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Toto Rianto. Dan selain itu juga, menurut Nur Hayati, dalam rapat kali ini tidak dibahas khusus mengenai Kongres Luar Biasa, yang memang menurut amanah dari AD ART Partai, sedianya untuk memilih Ketua Umum yang baru, KLB ini harus segera diselenggarakan. Namun pihaknya belum dapat memastikan dan masih menunggu instruksi dari Majelis Tinggi Partai. Dan selain itu juga memang diakui ada beberapa anggota dari pengurus DPP yang mempertanyakan terkait hal ini, namun pihaknya tetap harus menunggu instruksi karena memang pasca pemunduran diri Anasud Banikrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Majelis Tinggi telah menyerahkan amanat untuk melaksanakan tugas hariannya kepada empat pihak, yaitu dua diantaranya kepada Waketum Partai Demokrat, Jonny Alen Marbun dan juga Makso Pacua, juga berikutnya ada Sekjen Partai Demokrat, Edi Baskore Yudhoyono, dan juga Direktur Eksekutif Partai Demokrat, Toto Rianto. Dan selain itu memang rapat ini tidak membahas banyak, salah satunya isu terkini yang turut dibahas yaitu diakui mengenai pemilu kada atau pilgub jabar yang baru saja berlalu atau berlangsung pada kemarin, dan memang kekalahan dari pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat ini menjadi evaluasi bagi pihaknya untuk menggelar pemilu kada berikutnya di beberapa daerah lain. Dan memang diakui bahwa kisruh di tubuh Partai Demokrat yang juga turut menyeret ketua, atau maksud kami mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbanium, turut mempengaruhi terhadap hasil pemilu kada di jabar yang berlangsung kemarin. Dan kami memang belum dapat menyatakan ataupun tidak ada pernyataan resmi tadi yang diberikan oleh IBAS yang memimpin langsung rapat ini sendiri. Dan sementara demikian, rapat nanti konsolidasi masih akan terus berlangsung, namun pihaknya belum dapat memastikan kapan rapat berikutnya lagi akan digelar.